Intro Pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan vaksinasi COVID-19 bisa jadi penentu turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Wapres mencontohkan, apabila suatu daerah ingin menurunkan level dari 3 ke 2 maka harus memvaksinasi sebanyak 50% penduduknya sedangkan jika ingin turun dari level 2 ke 1 harus memvaksinasi sebanyak 70% penduduknya Berikut liputannya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu penentu turunnya level kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Menurut Wapres, suatu daerah apabila level PPKM-nya ingin turun dari 3 ke 2 maka minimal masyarakat yang sudah tervaksinasi di wilayah tersebut sebanyak 50% Hal tersebut disampaikan Wapres saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Iluni UI Jakarta selasa 14 September 2021 Dalam kesempatan itu Wapres pun menyampaikan apresiasi tinggi atas upaya kegiatan vaksinasi tersebut karena mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi Walaupun sekarang sudah mulai ada penurunan dari level 4 ke level 3 kita ingin ketika ke level dari level 3 ke level 2 itu minimal harus dicapai di daerah itu 50% masyarakatnya sudah tervaksin Adapun Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat ini membuka layanan bagi anak-anak minimal berusia 12 tahun lanjut usia, ibu hamil dan menyusui dengan jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac, AstraZeneca dan Moderna Tim kantor berita antara mewartakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!